Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isu yang lagi menarik hari ini di komisi 4 ada beberapa. Yang pertama tentunya terkait dengan ketahanan pangan yaitu mahalnya harga gandum itu akan mempengaruhi neraca perdagangan. Tidak hanya seperti itu tapi ketergantungan kita cukup tinggi. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah saatnya hari ini tidak hanya bahasanya adalah kita melakukan diversifikasi pangan tetapi kita kembali kepada pangan asli dari nenek moyang kita dulu. Artinya kita kampanyekan, pemerintah kampanyekan daripada kita tergantung kepada gandum ayo kita kembali kepada makanan lokal warisan nenek moyang kita itu yang pertama. Yang kedua lagi marak-maraknya PMK, saya himbau kepada pemerintah ini dulu prestasi dari Ordo Baru Pemerintahan Pak Suharto itu adalah keluarnya Indonesia dari negara bebas PMK. Di pemerintahan sekarang masuk lagi PMK kepada NKRI. Sehingga ini prestasi yang tidak mengembirakan bagi pemerintah sekarang bahwa rezim hari ini tercatat PMK masuk kembali ke negara kita. Oleh karena itu segera selesaikan. Terkait isu lingkungan di KLHK, bagaimana kemudian peralihan lahan perhutani yang diambil kembali oleh pemerintah sebanyak 1.200.000 hektare. Permasalahannya bukan sekedar pengangguran dari karyawan perhutani tetapi bagaimana perubahan fungsi hutan yang terancam oleh kebijaksanaan ini. Oleh karena itu, ini perlu kita evaluasi bersama. Demikian mungkin tiga isu yang perlu kita cermati dalam perkembangan parikoran ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.